Hal menggeletik terjadi ketika Kaesang Pangarep Bak berkampanye di akun Youtubenya sendiri dengan menjawab pertanyaan soal rencana kebijakan jika maju dan terpilih menjadi wali kota Depok. Kaesang awalnya menyinggung soal perkara kebersihan kota. Putra Bungsu Jokowi itu berniat memerlakukan denda bagi orang yang membuang sampah sembarangan agar Depok menjadi kota yang bersih. Mendengar ucapan Kaesang, Erina Gudono justru mengungkap perilaku suaminya di rumah yang tidak sesuai dengan apa yang ia kampanyekan. Bak merusak kampanye suaminya sendiri, Erina justru bercerita kebiasaan buruk Kaesang sering membiarkan baju kotor bertebaran di rumah. Erina juga menyebut jika suaminya itu sosok yang berantakan. Mendapati sang istri bongkar habis kebiasaan buruknya ke publik, Kaesang pun tampak menahan malu. Namun jawaban jujur Erina itu langsung disambut tawa oleh Kiki Saputri yang menjadi host acara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!